Baik, saya masih punya dua cerita yang mungkin... Keluarkan, seribu juga boleh, saya terima. Cerita yang mengerikan ya. Cerita yang pertama tentang masih penggalangan dana dari kelompok yang dituduh adalah anggota NII. Dari pengakuan orang-orang dalam dulu yang pernah di sini, Anda bisa lihat banyak sekali sekarang di media masa ya, diungkapkan atau di media sosial. Mereka mengatakan bahwa Anda menghalalkan cara. Anda menargetkan setiap orang untuk mencari dana dengan nilai tertentu. Bahkan ada yang menyebut satu bulan, ada yang dipatok 5 miliar. Kalau mereka tidak berhasil mencapai target, dia menyatakan bahwa ada hukuman, bahkan dicambuk dan seterusnya, fisik. Tapi yang saya mau tanyakan ke Anda, dia juga mengatakan Anda menghalalkan orang untuk mencuri dan merampok. Apalagi kalau orang yang dirampok adalah orang yang tidak sepaham dengan al-zaitun yang bisa dikategorikan kafir. Soal mencuri merampok. Sudah saya jawab. Itu semua adalah tuduhan yang tidak benar, yang tujuannya supaya hancur ini tempat. Supaya bisa dipisahkan antara AS, Panju Gumilang, Sang Pendiri, bersama-sama kawan-kawan, dan Az-Zaidun. Mustahil tidak ada masa. Seperti itu dicambuk. Ini bukan negara, bukan provinsi Aceh. Ini negara Republik Indonesia yang tidak pakai dasarnya seperti itu.